Hai emm ini ini sebenernya sih paling seru what is genetic screen and how can it be used to analyze the regulation of plant development maksudnya tuh kayak ah ya soalnya cuma nanya genetik screen tuh apaan sih gitu misalnya gue udah dapet jelasannya jadi itu legit eh legit gue harus bener-bener tinggung ngomong gitu deh jadi misalnya kayak ada dua tumbuhan yang terlihat fenotipik-fenotipik secara fenotip berbeda dari luar berbeda misalnya ada fenotip itu kan kayak dari luar yang diekspresikan gitu misalnya kayak ada anjing warna hitam sama warna putih nah gennya itu beda tapi fenotipnya kelihatan kan gitu dengan ekspresikan bedanya kalau ini lebih panjang kalau ini pendek kenapa karena dia punya hormon ethylene yang sama yang disini enggak nih Hai nah pemanjaman ini yang itu diinhibit sama ethylene yang jadi bisa mensum eh ethylene yang bikin dia kayak enggak panjang-panjang tidinya kayak pahamannya kayak gila nah terus caranya tahu kita ini ini gennya itu dimana nah jadi kita bikin bikin banyak banget terus kita taruh yang mutagen jadi satu substance yang bisa bikin mutasi gitu jadi kesnya kayak random gitu tetap ntar pasti gitu kayak satu aja yang satu dari mereka gitu enggak bermutasi gitu ethylene insensitif berkini enggak sensitif sama ethylene kesehatan pampungnya juga bakal sensitif kena berpikir sama ethylene Nah kalau ngelotep kan gue udah bilang maksudnya waktunya normal yang banyak di alam nah gitu terus kayak di screen gitu semuanya jadi kita lihat perbedaan yang normal ini sama yang berdiri itu apa sih bedanya itu kita bisa tahu deh Oh ternyata bedanya itu dimasak diturunkan bagian sini beda warna biru di sini gitu nah terus kita kita lihat peta map clone and study nah gitu deh cara ini ya ini realize Regulation of and development kita bisa tahu selain ethylene doang sih kita cuman tahu fenotipen itu berubah dari mana saya tahu yang misalnya kayak anggurnya lebih gede daripada angguran itu terus kenapa anggur ini berbiji yang itu enggak kita bisa terus tahu selanjutnya juga kita tahu lagi ininya jina kuat for yang kita mau itu yang terlihat di dunia pertumbuhan pertumbuhan pertanaman